Intro Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Kali ini jumpa lagi sama Kak Arya dan Kak Danti disini Nah, sebelum kita mulai sesi sharingnya Kita berdoa dulu yuk, dipetakannya, tutup matanya Oke Bapak yang baik, terima kasih kami mengucap syukur Kalau hari ini kami boleh kembali bersama-sama Untuk belajar firman Tuhan Tuhan yang berkati kami, siapkan hati kami Supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan Dan setiap apa yang menjadi sharing hari ini Boleh menolong kami makin hari, makin serupa dengan Kristus Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur Amin Nah, hari ini kita mau bahas apa sih Kak Danti? Iya Kak Arya, hari ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai mata Ya, mata Iya, my eyes for God atau mataku untuk Tuhan, Kak Arya My eyes for God Nah, Kak Arya percaya dan yakin sekali Adik-adik pasti sudah sering sekali mendengar bahwa Kita harus menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk Tuhan Yes, untuk menggunakan Tuhan ya Kak Arya Betul, kenapa harus mata ya Kak ya? Iya, karena mata ini adalah salah satu panca indera ciptaan Tuhan yang sangat penting buat kita karya Kenapa? Karena melalui mata itu kita bisa melihat kejadian dan peristiwa di dalam hidup kita bahkan di sekitar kita karya Betul sekali Kita tes dulu nih, coba mata ditutup Nggak kelihatan apa-apa, gelap semuanya, terasa hitam Tapi kalau nggak ada mata, kita bisa melihat banyak hal ya Kak Iya, kita bisa melihat sesuatu Terus sekali Terus? Iya Kak, jadi melalui mata ini kita bisa melihat dunia Kak Kita bisa melihat kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang itu peristiwa baik Kak, itu peristiwa buruk Kak Itu bisa semua kita lihat Kak melalui mata kita ya Betul sekali Dan melalui mata ini Kak, kita bisa banyak belajar hal-hal baru Kak Yang tadi kita nggak tahu bisa jadi tahu karena melalui mata gitu karya Ada nggak sih Kak firman tentang mata? Oh iya, kita akan melihat firman Tuhan tentang mata ini itu Ya di dalam Matius 6 ayat 22-23 karya Yuk kita baca sama-sama, ayo adik-adik Siapkan Alkitabnya, buka sama-sama Matius 6 ayat 22 dan 23 Kita baca ya Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu Iya, wah itu artinya Iya, jadi artinya karya Jadi kalau kita melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus Hal-hal yang memberkati tentu akan terpancar dalam pikiran dan terpancar juga dalam Kelakuan dan perbuatan kita karya Contohnya kayak gimana tuh Kak, kalau misalnya Mata yang dipakai untuk hal-hal yang buruk itu kayak apa sih? Hal-hal gelap, jadi jahat Kalau hal-hal yang buruk itu contohnya kita suka menggunakan mata kita untuk Hal-hal yang misalnya main video games nih Kak, berjam-jam Sampai mata merah, sampai perih gitu ya Harusnya matanya udah beristirahat tapi tidak beristirahat Karena dipakai untuk melihat games terus menerus Akhirnya dia kelelahan, tubuhnya kecapean gitu Dan akhirnya mungkin bisa saja jadi sakit gitu matanya Kak Betul, terus ini yang suka scroll-scroll, buka-buka website yang enggak, yang pornografi Terus WhatsApp-WhatsApp yang buruk, yang menakutkan, yang tidak baik buat jiwa kita itu juga merusak Tentu saja itu tidak boleh Tuhan enggak suka kita menggunakan mata kita untuk hal-hal seperti itu Kak Ria Artinya kita tidak menghargai pemberian Tuhan Itu sama saja kita tidak merusak mata kita Kak, tahu enggak Kak Ria, menurut survei ini Mata kita nih kalau kita suka pakai untuk menonton-nonton film yang seperti itu Kak, yang pornografi deh kayak gitu Kak Itu bisa merusak otak kita loh Kak Ria Wow, jadi apa yang masuk lewat mata kita akan mempengaruhi seluruh prihaku kita ya Kak Bahkan bisa merusak otak kita juga ya Betul sekali, benar sekali ya Kak kalau mempengaruhi otak dan pikiran kita kan Betul, terus bagaimana dengan orang-orang yang enggak punya mata Kak? Nah, kalau mereka yang enggak punya mata, Tuhan pasti punya rencana buat mereka Kak Mereka pasti dikasih kelebihan yang lain oleh Tuhan, memiliki talenta atau kemampuan yang lain dari Tuhan Dan untuk melihat mereka biasanya akan butuh bantuan orang lain atau mungkin bisa dibantu dengan alat Kak Seperti tongkat mungkin seperti itu Jadi jangan bersedih ya buat adik-adik yang enggak punya mata Terus kemudian tidak bisa melihat bukan berarti kita terus tidak bisa memuliakan Tuhan ya Masih banyak talenta yang Tuhan berikan gitu ya Terus kalau kita kan punya mata yang bentuknya beda itu ada naruhnya enggak sih Kak? Oh iya betul Kak Nah adik-adik di rumah coba deh kalian pegang mata kalian ya Ya coba mata kalian seperti apa Ada matanya tuh unik-unik Kak ya Ada yang sipit atau kecil Ada yang bulat atau bundar ya matanya Ada yang melok ya Dan lucu-lucunya juga tuh matanya tuh ada yang warna-warni Kak Betul sekali Sering kan adik-adik dilihat matanya meh Itu maka Ada yang warna matanya biru Kak lucu banget Ada yang hijau Ada yang coklat Dan yang biasa banyak di Indonesia nih mata warna hitam Iya betul ya Kak Dan itu lucu-lucu ya Tuhan ciptakan kita unik-unik dengan mata Makanya kita harus hargai mata yang kita miliki adik-adik di rumah Dan kita itu harus menjaga mata kita tetap sehat dengan melakukan hal-hal yang baik tadi Kak Tidak menonton hal-hal yang buruk Contoh hal-hal yang baik yang bisa digunakan lewat mata kita apa saja tuh Kak? Nah tentunya kita bisa baca Alkitab Yes Bisa belajar Yes Dan menonton film-film yang baik ya Atau yang mendidik ya Kak ya Jangan harus tahu waktunya jangan sampai berjanggam nih kan nonton TV nonton Youtube Matanya butuh istirahat ya Kak ya Iya betul ya Kita harus menggunakan Terus tahu gak Kak Ria ternyata melalui mata ini kita bisa mengetahui isi hati orang Kak Ria Wah gimana tuh caranya tuh Kak? Iya jadi kalau kamu sedih nih adik-adik atau lagi sedih Atau lagi sedih atau lagi marah Atau lagi Apa namanya? Suh Itu bisa terkelihatan Senang pasti bentuk mata atau ekspresi wajah dari matanya itu kelihatan beda ya Iya jadi kalau lagi happy nih Kak lagi senang Oh kelihatan matanya Matanya bersinar-sinar sekali Matanya bersinar berbinar-binar ya kayak Terus kalau lagi sedih dimarahin mama atau papa Nangis nih kelihatan Apalagi kalau nangis kelihatan banget ya Kayak kena tonjok gitu ya matanya sembang-sembang Betul Terus kalau lagi marah juga kelihatan Mungkin matanya melotot ya Kak ya Kalau melotot-melotot itu ciri-ciri orang yang mungkin pakai matanya tidak menyenangkan hati kita Masa mata bagus-bagus buat dipelototin ke orang Iya betul Kak Ria Terus kalau anak yang suka bohong juga ketahuan Kak Ria dari matanya bisa kelihatan Kayak gimana tuh matanya gak bersinar-sinar seperti Tuhan mau ya Tidak berbahagia seperti yang Tuhan mau Karena dia sudah bohong Hal yang buruk di dalam hatinya Biasanya nih Kak ciri-ciri anak yang bohong Kalau kita ajak ngomong tetap matanya dia gak berani Betul sekali matanya kemana-mana Itu pasti tanda-tandanya dia tidak berani dan pasti ada hal yang dia sembunyikan Betul ya Jadi dari mata ini kita bisa banyak mengetahui hal ya Kak ya Hal yang baik, hal yang tidak baik ya Kak ya Dan dari mata kita juga bisa belajar bertumbuh dan menjadi pintar menjadi cerdas Iya Jadi adik-adik hari ini kita belajar hal yang sangat luar biasa Mata tampaknya sederhana ya gitu ya Cuma ya ada di wajah kita kita pakai untuk melihat Ternyata bisa loh dipakai untuk memuliakan Tuhan Walaupun mata ini kayaknya panca indera yang sederhana gitu ya Betul sekali Dibandingkan tangan, tangan lebih banyak fungsinya Iya Ternyata mata itu juga bisa menjadi cermin yang luar biasa ya Iya betul Kak Dan mata juga lebih banyak menghasilkan dibandingkan mulut Kak Maksudnya gimana sih? Iya, mata lebih banyak melihat Waktu bangun tidurnya kita udah buka mata dan melihat Sementara mulut belum ngapa-ngapain Iya kan ya Jadi mata ini lebih banyak kerjanya lah dibandingkan panca indera yang lain karya Oke Nah dari sini kita belajar nih harus memelihara mata kita dengan baik Menjaganya dengan tetap sehat Supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan Tuhan kasih kita mata yang bagus Mata yang luar biasa Mata yang masih sehat Pakai untuk kemuliaan Tuhan Jangan Jangan dipakai untuk hal-hal yang gak-enggak ya Betul sekali karya Arti kalau Tuhan ambil Tuh Betul loh ya Betul sekali karya Jadi adik-adik sekarang kan kalian sudah tahu ya Bahwa dari mata ini Apa yang kita lihat itu akan terekam di dalam pikiran Dari pikiran itu akan terpancar melalui perilaku dan sikap hidup kita ya Karya pernah dengar nih Kak Orang-orang yang suka melihat hal-hal yang gak-enggak itu bisa merusak sarak otak Yes, betul sekali Itu gak baik ya Benar sekali Masih kecil sudah menggunakan matanya melihat hal-hal yang tidak-tidak Akhirnya merusak otaknya Jadi gak cerdas gitu ya Iya betul sekali Ya Dan kita baca lagi ayat terakhir yang membuat kita harus menghargai mata kita ya Sekarang tadi matu 6 ayat 22-23 Sekarang aku yang membaca karya ya Oke Bahwa mata adalah perintah tubuh Jika matamu baik Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu Ya Ingat tubuh adalah baik Tuhan Jadi kalau mau punya tubuh yang sehat Baik Tuhan yang sehat Matanya juga harus dipelihara melihat hal-hal yang baik Melakukan hal-hal yang baik seperti baca firman lewat mata kita digunakan baca firman Lihat film-film yang baik yang membangun kehidupan kita Iya betul sekali karya Demikian firman kita hari ini Kita belajar satu hal yang luar biasa Jangan remehkan mata Karena mata bisa digunakan untuk menyenangkan hati Tuhan Karena dari mata bisa terpancar kehidupan kita Yuk kita mau tutup firman hari ini dengan doa Kak Nanti boleh tutup kita dalam doa ya Oke adik-adik tutup matanya dan lipat tangannya Terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih hari ini Kami belajar satu hal bahwa Tuhan sudah menciptakan mata kita Atau mata kami dengan sangat luar biasa Biarlah kami menggunakan mata kami ini untuk hal-hal yang baik dan positif Dan menyenangkan hati Tuhan Jauhkan dari kami segala hal-hal negatif dan tidak memuliakan Tuhan Jauhkan dari segala hal yang kami lakukan yang tidak berkenan dihadapan Tuhan Biarlah kami boleh memuliakan Tuhan melalui sikap hidup kami Khususnya menggunakan mata kami Berkati setiap adik-adik di rumah dimanapun mereka berada Tuhan yang menjaga melindungi dan menyertai mereka Terpujilah Bapak dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Sampai ketemu lagi Tuhan Yesus memberkati Bye-bye 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 Bye-bye